Ketirsa Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Barat kembali menerima 12.330 vial vaksin dari Bio Farma yang masuk dalam program vaksinasi tahap kedua atau termin kedua. Rencananya ribuan dosis vaksin akan digunakan untuk melanjutkan program vaksinasi bagi pelayanan publik termasuk para personil TNI Polri. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Barat Harrison menjelaskan vaksin yang tiba, maksud kami yang baru tiba, hanya akan disimpan di ruang penyimpanan Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Barat selama dua hari. Dan kemudian akan langsung didistribusikan ke seluruh kabupaten kota di Kalimantan Barat. Rencananya setelah didistribusikan, seluruh kabupaten kota wajib untuk langsung menyuntikkan vaksin. Karena vaksin yang baru tiba hanya memiliki masa keduluarsa hingga bulan Agustus 2021. Provinsi Kalimantan Barat kembali menerima vaksin COVID-19. Itu dari Bio Farma ya, sebanyak 12.330 vial ya. Nah satu vial ini untuk 10 dosis. Ini akan segera kita bagikan ke kabupaten kota. Nah, di sini expired date-nya itu di bulan Agustus. Untuk itu diharapkan kabupaten kota segera mungkin melaksanakan vaksinasi dengan menggunakan vaksin yang baru datang dari.